Manfaatnya Eko Enzim banyak sekali. Agenda kita sore hari ini kita akan membahas khusus dari orang-orang yang sudah menikmati manfaat Eko Enzim di dalam keseharian mereka. Seperti di modul dasar Eko Enzim Nusantara. Kita kan mengacu kepada modul Eko Enzim Nusantara. Di situ sudah dijelaskan manfaatnya banyak sekali. Mulai dari pembersih untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah. Pembersihnya alami, tidak ada kimianya. Kita bisa memakai itu semua untuk rumah kita dari depan sampai ke belakang. Untuk membersihkan dari atas sampai ke bawah. Semuanya itu tidak memakai kimia. Untuk sabun, untuk perawatan diri, untuk kebersihan kita, kita bisa pakai untuk manusia dan juga untuk hewan. Satu untuk semua. Kita hanya perlu Eko Enzim. Kemudian kita juga bisa memakai Eko Enzim ini untuk selain perawatan diri, untuk juga mengatasi luka. Ini tadi untuk maskeran. Untuk keperluan kaum wanita. Kita selama ini, kalau misalnya kaum wanita kan pasti kita ada keluar biaya. Berapapun kita bisa mau beli, berani beli. Karena apa? Demi kecantikan kita. Tetapi, sekarang setelah ada Eko Enzim, ibu-ibu juga makin giat. Karena apa? Karena melalui Eko Enzim kita juga bisa melakukan perawatan pada diri kita. Melakukan perawatan pada wajah kita. Siapa sih yang tidak mau awet muda? Siapa sih yang tidak mau mukanya kencang? Pasti semuanya mau. Makanya, ibu-ibu, mari kita terus bikin dengan giat, dengan semangat. Selain itu, Eko Enzim juga bisa dipakai sebagai P3K. Di dapur, saya selalu simpan Eko Enzim. Simpan di dalam spray. Untuk apa? Ini penting sekali. Kalau kita di dapur, namanya pegang pisau, ada meleset, atau mungkin kena minyak panas. Itu, ini sangat berguna sekali. Eko Enzim ini sangat bermanfaat sekali. Kita tinggal semprotkan kepada lupa kita, maka lupa kita akan menjadi sembuh. Banyak sekali manfaatnya. Dalam rumah, kita pakai. Nah, sore ini kita nanti akan mendengarkan. Kalau saya akan ngomong berdasarkan modul, kemudian berdasarkan yang saya alami. Kita akan dengarkan langsung dari orang-orangnya yang sudah menggunakan manfaat Eko Enzim ini dalam kesehariannya. Yuk, kita panggilkan dulu dari enam orang ini. Kita panggilkan yang pertama ada Ibu Upik. Ibu Upik juga dari Kasuari. Ibu Upik juga sama, pemula. Tetapi sudah menikmati Eko Enzim. Dan makin semangat lagi setelah merasakan manfaat Eko Enzim ini. Kami persilahkan, silakan Ibu Upik, mulai berbagi kepada teman-teman yang lain. Masih di-mute, Bu. Ibu Upik bisa di-mute, di-unmute. Selamat sore, Bapak, Ibu, semuanya. Romo, suster. Senang sekali bisa berjumpa di webinar ini. Saya sendiri, dibilang pemula sekali juga tidak sebetulnya. Saya sudah punya 80 ember, 20 literan. Jadi penuh rumah saya sama Eko Enzim. Setelah panen, saya itu memang memanfaatkannya. Salah satunya itu untuk membuat sabun. Jadi saya membuat sabun sendiri untuk sabun cuci pakaian yang bisa masuk ke mesin cuci. Sekaligus juga untuk sabun cuci piring, cuci perabot-perabot dapur, juga untuk cuci tangan. Sabunnya sangat mudah dibuat. Dan sekaligus saya juga sudah membuat sabun cair. Ini sabun saya, yang tulisan sabun EE itu, yang sebelah kiri itu adalah sabun Eko Enzim saya. Itu terbuat dari mes, yang dari botol aqua 1,5 liter. Nah, kemudian saya juga membuat sabun Eko Enzim yang cair dan padat. Jadi ada yang dari soda kue, ada yang dari olive oil, dan juga sabun padatnya. Ini contohnya yang saya buat. Ini semuanya bisa saya gunakan untuk keperluan saya, untuk mandi, untuk kulit badan, maupun kulit wajah saya. Dan sabunnya sangat enak, sangat lembut, pokoknya kenyal di kulit dan tidak kering. Karena saya kulitnya cenderung kering. Nah, ini sabunnya seperti ini contohnya. Ada rasa-rasanya macam-macam. Ada stroberi, lemon, sandalwood, maupun lavender. Saya kemudian juga membuat shampoo. Jadi, sejak saya membuat shampoo, saya memakai shampoo buatan saya sendiri, yang campurannya juga semuanya tentu dari Eko Enzim. Enak sekali. Yang jelas, jadi sabunnya itu, rambutnya itu jadi halus dan tidak mudah rontok. Nah, untuk itu ya Bapak-Ibu semuanya, ayo mari kita buat Eko Enzim dengan tujuan menyelamatkan bumi melalui tidak membuang sampah organik, tapi memanfaatnya, memanfaatkannya dengan membuat Eko Enzim yang sungguh luar biasa. Demikian saja. Semoga ini akan membawa semangat untuk Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Upik ya. Nanti untuk pegiat Eko Enzim yang tergabung dalam WA Group ya, nanti akan diajari membuat sabun-sabun cantik seperti yang Ibu Upik tadi tampilkan ya. Kita semua nanti akan belajar dari modul 1, kemudian modul 2, kemarin sabun lerak. Nanti sudah sabun lerak, kita akan bikin sabun mesh yang bisa untuk laundry, untuk cuci baju, untuk cuci piring. Itu lembut di tangan, nggak kasar kayak yang biasa. pakai kimia ya. Dan kemudian juga kita bisa beralih kepada berikutnya sabun untuk perawatan kita, untuk cuci muka kita, untuk badan kita, dicampur dengan olive oil dan lain-lain, nanti akan disiap, akan diajarkan di grup. Gratis semuanya, nggak pakai bayar ya. Kita bahan dasarnya pakai Eko Enzim. Karena apa? Eko Enzim ini banyak sekali manfaatnya. Untuk kebersihan hidup kita, diri kita sendiri. Nah, untuk berikutnya, nanti ada juga yang berbagi. Silahkan Ibu Agnes. Ibu Agnes masih di mute suaranya. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak, Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Eko Enzim dari Eko Enzim Nusantara maupun dari Ibu Upi yang sudah panen lebih dulu. Dengan Eko Enzim yang hanya satu botol, itu kita irit-irit, kita bisa menikmati manfaatnya. Dan saya juga dapat rejeki dari Ibu Upi, waktu itu membantu panen Ibu Upi, saya dikasih setengah ember ampas. Ampas Eko Enzim. Ampas itu saya pikir, buat apa ya? Saya ingat ada beberapa barang peninggalan orang tua saya yang baru diketemukan dalam peti, nggak pernah dibuka, perak-perak. Dan itu, nah seperti ini, itu tadinya kusam sekali, bayangin 50 tahun lebih di dalam peti, nggak pernah dibuka. Kemudian saya rendem, saya juga mau megangnya, mula-mula agak jijik ya, karena saya belum pernah megang ampas gitu kan. Saya datang ke Ibu Upi, saya bawa lagi hadiah dari Ibu Upi, itu satu ember, saya bawa Ibu Upi, ini gimana caranya? Kemudian Ibu Upi, nyontohin, dipendet-pendet pakai ampasnya, itu dimasukin ke dalam ini, kemudian dibalurin di luarnya, kemudian dimasukin plastik, diikat rapet. Empat jam kemudian, saya buka, wah udah kinclong, ini belum dicuci, ini sudah lumayan ini. Kemudian waktu dicuci, walaupun nggak pakai, disikat-sikat ya, cuma dibilas saja begitu, itu sudah beda sekali hasilnya. Jadi ini tanpa disikat-sikat, tanpa pakai sabun, ini hanya dibilas saja ini. Empat jam. Ini yang dari bahan perak. Kalau yang dari bahan yang, kemudian barang-barang yang lain, saya coba rendem semua, saya coba balurin ekoensin itu, tapi ternyata tidak semua bisa, bisa kinclong begitu. Jadi kalau bukan perak, rupanya nggak bisa ya, kalau kuningan masih bisa, tapi kalau bukan perak, nggak bisa. Nah itu kita nanti kelihatannya pada saat kita buka, rendeman kita, oh ternyata yang ini bukan perak, ketahuan jadi ya. Nah terus kemudian saya karena dapat ilham dari para leader bahwa katanya botol ekoensin itu kalau ditaruh di sebelah tempat tidur, ditaruh di dekat kepala, itu katanya anti-radiasi ya katanya kan. Nah makanya terus saya coba untuk taruh di sebelah tempat tidur saya, tapi posisinya ternyata kurang rapat mungkin tutupnya, sehingga tumpah netes gitu di sebelah tempat tidur. Nah mau dibuang kok sayang ya, mau dilap sayang. Jadi saya pakai spons, saya ambil, kemudian saya taruh di keran, keran yang sudah 20 tahun seumur rumah saya gitu ya, yang sudah murah kerannya, ternyata bisa kinclong sekali gitu. Mungkin Bu Efi bisa tolong bagikan contoh keran yang gambar keran Bu Efi. Yang dibacem itu ya. Yang dibacem itu Bu. Pak Jaro tolong kerannya dikeluarkan tadi udah ada. Itu sistemnya dibacem Bu. Ibu. Nah seperti ini. Cuma saya taruh aja, cuma saya taruh itu, ya cuma saya taruh sebentar, ternyata langsung kinclong begini ya, jadi ternyata ekoensin itu saya kagum sekali, luar biasa kita mau bosok pakai apa juga, nggak bisa, ternyata cuma dibegituin aja, ternyata bisa indah kembali. Jadi sekarang punya harapan, barang-barang dari stainless yang selama ini buruk, itu bisa kinclong kembali. Terima kasih Bapak Ibu, promo sister, ini pengalaman saya. Ya, terima kasih banyak Bu Agnes ya. Bapak Ibu nanti yang panen, ampasnya pun masih kepakai, bukan hanya cairannya saja. Ampasnya kita bisa pakai apa, selain bisa buat luluran, kita juga bisa pakai buat bacem, barang-barang kita yang di rumah. Keren ya. Pokoknya semua yang dari stainless, yang mungkin ada di kamar mani, di dapur, kita bacem semua itu semalaman. Ya, yang Bu Upik juga itu ya, gitu ya, kerannya dibacem semalaman, besoknya udah dibersihkan, itu sudah kinclong. Ya, non-kimia, dan ramah di kantong. Kita nggak usah keluar uang banyak, untuk membeli pembersih yang buatan luar, kadang-kadang harganya juga luar biasa, ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ada juga yang mau berbagi. Ibu Santi. Ya, silahkan Ibu Santi. Halo, selamat sore. Saya Santi, dari Terpong, EN, Bandung. Mau sharing tentang pemakaian eco-engym, yang saya pakai kepada anak saya, yang mengalami eksima di tangannya. Karena iritasi kulitnya yang disebabkan oleh jad kimia, seperti sabun, atau hand sanitizer, yang banyak mengandung trikosan atau alkohol, yang buat dia rentan banget, gitu. Eh, di eco-engym sini, ketika saya pakaiin, waktu itu anak saya, saya pakaiin semprot murni aja, beberapa kali, mengalami perbaikan. Jadi, saya senang banget dengan manfaat eco-engym, yang tadinya kulitnya kering, tiba-tiba dia bisa mengalami perbaikan. Luar biasa banget. Dari sisa kulit buah yang kita fermentasikan. Luar biasa. dan ketika memakai eco-engym, saya sering spray juga di sekitar anak saya dengan perbandingan 1 banding 1000 dan mandi juga saya teteskan 1 banding 1000. Juga penggunaan sabun dan sampo saya campur 1 banding 1 dan 5. sekarang bagaimana kondisi anaknya Bu Santi? Sekarang sih udah oke. Udah oke. Karena itu waktu yang awal pandemi kan kita banyak cuci tangan, banyak pakai hand sanitizer kan. Jadi, langsung kayaknya tangannya sampai berdarah-berdarah. Waduh, sensitif gitu ya kulitnya ya. karena kan ternyata kalau eczema itu kita bisa terjadi karena kita alergi terhadap suatu produk barang yang kimianya terlalu berlebihan. Kebeneran anak saya kayak agak sensitif alergi seperti itu gitu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jadi, mengenal eco-engym itu aku bersyukur banget makanya. Jadi, setiap orang aku suruh ayo buat eco-engym jadi memanfaatkan kulit buah yang ada di rumah karena setiap hari pasti kita makan buah dan sayur. Nggak mungkin nggak makan. Betul sekali ya. Kita kayak Pak Jarot cari ke langganan-langganan buah ya Pak. Tukang rujak, tukang jules. Tukang jules. Iya, betul sekali ya. Kita bisa membuat limbah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya sendiri kemana-mana sekarang selalu bawa ini ya. tinggal semprot-semprot. Ini sangat mudah sekali. Membuatnya juga kalau kita buat sendiri itu hasilnya juga beda ya. Kita akan lebih merasa enak karena tahu buatan kita sendiri kita pakai buah kita, kulit kita, sampah kita yang kita tahu memang bersih. Dan kita akan buat dengan sepenuh hati kita. Kita akan buat dengan penuh ucapan syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Bu Santi buat kesaksiannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Dan bagusnya lagi dengan eco-enzyme kita tidak perlu menambahkan pewangi pada baju lagi. Karena ketika kita buat laundry, buat detergen, sabun mandi, eh sabun cuci baju itu, baju tidak berbau sama sekali. Jadi saya tidak pernah memakaikan pelembut atau pewangi lagi. gitu. Sudah tidak apok gitu. Iya, tidak apok. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Memang eco-enzyme yang kita buat dianjurkan lebih banyak buahnya, 70% sampai 80% supaya wanginya lebih enak. Jadi wangi yang kita pakai kalau dipakai sabun itu wanginya wangi alami. Wangi memang yang dari alam kita sendiri. Bukan wangian esensial atau wangian kimia. Dan untuk kita juga yang pakainya pasti akan lebih enak. Cek kulit kita lebih nyaman, lebih lembut. Selanjutnya kita akan panggilkan Ibu Yanni dari Bandung juga. Silahkan Bu Yanni untuk sharing. Terima kasih Bu Evi. Selamat sore semuanya di sini. Salam kenal saya Yanni dari Bandung. Saya kenal eco-enzyme ini. Saya sudah panen berarti sudah saya buat bulan September 2020. Waktu itu saya tahu eco-enzyme ini dari grup sayur organik. Dan di situ saya taunya eco-enzyme ini untuk rendam sayuran dan rendam buah-buahan agar lebih awet. Tapi kemudian ada seorang teman saya yang menderita diabetes. Dia punya luka di jempol kakinya dan sudah lama sekali si luka itu basah terus. Kemudian saya tanya ke teman saya yang mengenalkan eco-enzyme ini dia bilang coba saja di obati pakai eco-enzyme ini karena memang bisa untuk seperti tadi Ibu Evi katakan bisa untuk P3K. Pertama hanya disemprot dulu dengan eco-enzyme 1 banding 1000 kemudian setelah itu setelah bereaksi baik dia rutin dengan rendam direndam dan dia juga dibarengi dengan eco-enzyme dioleskan. Ini fotonya saya karena foto lama dan waktu itu juga saya belum arsipkan jadi foto yang pertama itu kondisi pada waktu sebelum diobati kelihatannya sederhana saja tapi itu menyebabkan teman saya ini tidak bisa jalan itu setelah 2 apa 3 hari kemudian mengelupas kulitnya dan gambar yang keempat itu sudah sembuh dan sudah beraktifitas kembali jadi secara pengobatan untuk luka luar itu saja yang bisa saya sampaikan sebetulnya kalau judulnya adalah untuk mengobati luka diabetes ada yang lebih lebih dahsyat lagi saya pernah dengar seorang yang bahkan sudah mau amputasi itu bisa disembuhkan dengan pengobatan ekoenzim ini mungkin lain kali kita bisa hubungi beliau itu itu saja Bu Efi terima kasih terima kasih pengalamannya Bu Yanni Bu Yanni sudah menjadi berkat bisa menolong orang tersebut mungkin kalau ada yang orang-orang mengalami hal serupa tetapi mungkin tidak bisa untuk ke dokter sekarang kan sedang pandemi mungkin mereka juga bingung harus berubah bagaimana tetapi bersyukur kita ya bisa tergabung dalam komunitas ekoenzim kita satu sama lain kita bisa saling sharing kita bisa saling berbagi kebaikan sehingga ekoenzim ini bisa kita manfaatkan satu hal yang patut kita ingat ya ekoenzim memang bisa untuk pengobatan tetapi ekoenzim ini bukan obat dewa jangan sampai kita benar-benar segala sesuatu ekoenzim untuk pengobatan itu jangan sampai seperti begitu ya ekoenzim ini hanya pemakaian untuk di luar tidak untuk diminum kalaupun itu bisa cocok untuk kita bisa menyembuhkan kita itu adalah anugerah kebaikan dari Tuhan anugerah yang bisa kita nikmati melalui alam semua saat ini ya setiap orang kondisi tubuhnya beda-beda kondisi kulitnya beda-beda jenis BO yang kita pakai kemudian cara pembuatan itu juga berbeda-beda maka itu kalau kita bisa sekali lagi membuat sendiri alangkah lebih baiknya daripada kita misalnya beli ya seperti itu nah kemudian kita akan dengarkan juga share dari Ibu Juliana yang terkait tentang pemakaian rutin di dalam kesehariannya kalau tadi yang sakit-sakit sekarang kita beralih kepada yang lebih ringan untuk pemakaian kita yang sudah pasti rutin kita pakai setiap hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi silahkan Ibu Juliana Ibu Juliana sudah ada di sini tadi sih ada kok sekarang jadi nggak ada kelempar mungkin keputus tapi jadi nggak bisa masuk lagi karena sudah 100 tapi tadi ada karena sudah sebagai co-host oh kelempar kayaknya ya yaudah nggak apa-apa kalau kelempar nanti lagi kita beralih ke Padev aja ya Padev ini dari tempat yang jauh tetapi melalui Eko N Gym walaupun di tempat yang jauh kita bisa seperti berada dalam satu tempat yang sama ya dari Kalimantan silahkan Padev untuk berbagi pengalamannya Halo Padev Pak Padev ini membutuhkan sampel Eko N Gym karena masih pemula jadi masih belum panen tetapi dia memerlukan untuk ada orang yang perlu untuk dipakaikan Eko N Gym tersebut anak kecil yang perlu ini ada jamur di pipinya namanya itu apa gitu istilahnya ada jamur coba dilihat gambarnya yang ada anak kecil itu pipinya itu gatel mamahnya sampai udah pusing pakai obat ini itu gak sembuh disini jamurnya akhirnya sama seorang ibu ini akhirnya dikasih Eko N Gym disemprot yang murni ini gambar yang pertama itu gambar waktu masih baru yang itu pipinya merah kesian sekali gatel kebayang renjem-renjem akhirnya dikasihlah Eko N Gym disemprot kalau nyemprot untuk buka hati-hati jangan sampai kena mata kalau misalnya ada yang mengalami hal serupa mata tutup jangan sampai kena cairan Eko N Gym sebab kalau kena mata itu akan perih sekali kemudian ini gambar yang nomor dua ini setelah 8 hari setelah 8 hari disemprot hasilnya berkurang jamurnya sudah terkikis habis dan foto yang ketiga itu bukan yang nomor tiga foto yang ketiga itu hasilnya sudah lebih baik waktu terakhir ditanya ke mamahnya bagaimana kondisi anaknya ternyata puji Tuhan sudah pulih jamurnya sudah hilang jamurnya sudah terkikis habis oleh Eko N Gym kita bisa bilang Eko N Gym ini bagus untuk kulit kebetulan anak ini cocok untuk kulitnya jadi dia ada jamur gitu bisa disembuhkan oleh Eko N Gym ini pengalaman Pak Dev yang membantu memberikan Eko N Gym hasil panenya kepada seorang ibu yang ada di sampit kemudian satu lagi satu lagi ini lebih serem nih lebih serem ini juga sama kejadiannya di sampit ada seorang bapak katanya dia kesiram air panas nah mungkin karena di daerah kesiram air panas nggak tahu harus diobatin apa akhirnya terjadilah infeksi yang luar biasa sampai si bapak ini nggak bisa jalan nah akhirnya sama si ibu ini dibantu caranya dicuci direndam pakai Eko N Gym kemudian dikeringkan dibersihkan pakai kasa steril nah setelah itu langsung disemprot Eko N Gym ini tiap 2 jam sekali nah setelah hari yang ketiga itu kelihatan ada perubahan lebih baik lagi dan mereka rutin melakukan penyemprotan itu sampai hari ke-8 dan waktu hari ini tadi pagi saya tanyakan bagaimana keadaan si bapaknya anaknya itu sedang ada di luar kota anaknya bilang kondisi bapak lukanya sudah lebih membaik saya sudah bilang nanti kalau lukanya sudah sembuh tolong kirimkan fotonya supaya buat masukan juga buat kita kalau ada yang luka siapa tahu cocok kita nggak bisa bilang ini pasti cocok untuk dia pasti cocok untuk saya nggak ya kita semuanya juga berusaha namanya juga apa yang bisa kita lakukan yang terbaik lakukan yang terbaik banyak nanti testimoni orang-orang yang mengalami luka-luka seperti ini luka yang diabetes luka begini begitu banyak sekali cuman tetap satu hal ya kita semua membuat Eko N Gym tujuannya bukan semata-mata mengambil manfaatnya kembali lagi kepada tujuan kita yang semula kita membuat Eko N Gym untuk apa untuk mengurangi pencemaran bumi ini untuk mengurangi sampah limbah organik yang makin menumpuk makin membuat bumi kita semakin merusak tujuan utamanya ke situ kalaupun kita bisa mendapatkan manfaatnya yang bisa kita nikmati itu adalah suatu anugerah dari Tuhan suatu anugerah dari alam kebaikan yang dikembalikan lagi kepada kita bisa kita nikmati secara bersama-sama seperti itu Bapak Ibu untuk Ibu Juliana sayang sekali nggak bisa masuk sebab Ibu Juliana juga salah satu mentor di Eko N Gym Nusantara ini ada yang yang foto yang anak pipinya tadi terakhir ini WA dari mamahnya ditanyakan sudah sembuh bu kata mamahnya sip katanya sudah sembuh berapa lama ditanyain terus bawahnya ada lagi sudah tiga minggu yang lalu puji Tuhan anak itu sudah sembuh kembali mantap sekali sehingga orang yang bikin Eko N Gym itu lebih semangat lagi saya bikin untuk sesuatu yang baik bukan untuk dijual kita bikin Eko N Gym untuk apa selain untuk mengurangi sampah kita juga untuk menikmati manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa berbagi kepada orang-orang yang di sekeliling kita mungkin di sekitar kita ada siapa yang sakit siapa yang butuh dibantu kita bisa bantu kita bisa berikan Eko N Gym ini kepada mereka silakan berangkali di antara Bapak Ibu yang hadir ada yang mau berbagi juga satu lagi saya di rumah punya anjing anjing saya dulu ada kutunya tapi sejak saya pakai Eko N Gym nggak ada kutunya nggak ada kutunya sekarang jadi wangi Bapak Ibu juga mungkin yang di rumah punya hewan peliharaan seperti Pajaro punya unggasnya banyak boleh dimandikan Eko N Gym itu bukan hanya untuk manusia tetapi juga bisa untuk hewan bahkan di Bali ada salah seorang pegiat Eko N Gym juga yang dia senang kucing nah kucingnya itu suka pipis sembarangan pernah sakit muntah-muntah katanya bau sekali nah udah gitu disemprot pakai Eko N Gym disemprot pakai Eko N Gym baunya itu hilang silahkan Bapak Ibu siapa yang mau berbagi lagi oke sebelum saya berikan ke umum ya boleh juga saya nyelip saya nyelip mau berbagi setelah itu Bapak Ibu nanti yang mau berbagi silahkan ya langsung raise hand atau langsung di unmute aja saya-saya gitu ya syukur kalau kita share share scene sendiri saya kayaknya peserta bisa tapi saya akan berbagi sedikit saya juga belum belum panen tapi dapet ekstra waktu itu sampelnya agak banyak karena waktu itu jadi moderator jadi dikasih 1 liter terus setelah jadi provokator ditambah 5 liter bonus Pak bonus Pak Jarut saya mau bertanya Pak oke sebentar sebentar saya tambah share scene-nya nanti kita buka pertanyaan boleh berbagi boleh ya ini apa yang saya alami untuk pengobatan tapi jenis penyakitnya berbeda dengan yang tadi nah ini saya punya kaki ada seperti kutil mata ikan nah menariknya itu bapak saya juga ada seperti itu dan bapak saya itu kayak begininya ini makin lama makin gede tapi gak sakit ya cuma gak enak karena kalau pakai sepatu itu kayak di bagian itu ganjel karena itu ada kayak keras-kerasnya gitu kalau Tuhan ngelupas nanti muncul lagi ngelupas muncul lagi gitu nah saya iseng-iseng aja namanya nyoba yang belum berhasil ini buat buat rambut rontok belum belum ada belum ada hasil yang nyata jadi tapi yang ini nyata banget ini 20 saya foto kebetulan juga ada otomatis tanggalnya ya tapi saya perbesar ini 29 Maret ini setiap pagi habis mandi sama malam pokoknya sehari dua kali habis mandi dikeringin tak kasih kalau ini malah saya nyobanya ee morni tapi dioles aja gitu nah ini tadi 29 Maret ini 10 April kayaknya ini fotonya gak urut oke sebentar ya tapi ini 16 April ya gak urut kok ya tapi lompat-lompat memang ini 28 April jadi terakhir sekarang 4 Mei jadi sudah mulai hampir mulus seperti kanan-kirinya ini ini nyata banget nih jadi bener sih kalau kita nyoba gitu terus jadi makin semangat ya sekali bikin 20 liter saya udah siapin 20 wadah ya nanti kalau sudah panen ya kan tadi udah dikasih pengarahan ya sepertiga dibagi sepertiga disimpan untuk ban sepertiga dipakai sendiri sepertiga dibagi-bagi jadi ya tentu kita akan siap berbagi ya silahkan tadi ada yang mau bertanya dulu juga boleh kalau tidak berbagi pengalaman tapi bertanya boleh silahkan Pak tadi siapa ya baik Pak Jarot saya Ferdinand saya di Jakarta saat ini saya mengetahui tentang ekoenzim ini dari teman-teman di gereja dan baru-baru ini ketika Badai Seroja melanda kampung saya di NTT itu juga ada peran dari sejumlah relawan yang menggunakan ekoenzim untuk menyemproti puing-puing sampah bekas banjir dan bekas banjir bandang itu itu disemprot pakai ekoenzim nah yang saya ingin tanyakan barangkali kalau testimoni dan banyak paparan dari teman-teman tadi itu sudah cukup meyakinkan kita tentang manfaat dari ekoenzim ini sejuta manfaat seperti yang Pak Jarot katakan tadi tetapi yang ingin saya tanyakan apakah ada komunitas yang memang dikelola secara baik sehingga kita-kita yang pemula ini ketika hendak mempelajari lebih tentang ekoenzim itu kapan saja kita bisa bertanya dan kapan saja kita bisa direspon untuk saling berbagi pengetahuan dan tips-tips yang mesti kita lakukan secara praktis begitu terima kasih Pak Jarot ada Pak komunitas kita sekarang sudah ada 11 BA Group setiap grup ada 5 mentor jadi kalau salah satu mungkin lagi kerja karena mentornya macam-macam ada yang dari chef ada yang pengusaha ada yang lawyer ada yang ibu rumah tangga ada yang anggota DPR RI lagi ada yang penyuluh pertanian jadi setiap BA Group ada 5 sampai 6 mentor dan setiap grup mentornya beda-beda supaya ada juga yang satu mentor ada di beberapa tempat itu kalau saya pantau grupnya kayak 24 jam dan bukan hanya bukan hanya mentor sesama anggota yang sudah berpengalaman juga saling berbagi jadi kalau Bapak dan Ibu disini ada yang belum masuk WA Group gabung di kita kita ada grup-grup selain di kita juga ada grup yang lain seperti Ekoensim Bandung Ekoensim Nusantara Ekoensim Medan Ekoensim Serpong jadi kalau masuk Instagram dicari Ekoensim gitu nanti muncul banyak sekali itu masuk mana aja sama tapi kalau itu tapi Instagram ya komunitas lewat Instagram nah dari situ nanti kan bisa pesen tulis pesen atau kalau sekarang ya tulis di chat aja kasih nomor WA-nya nanti akan di add di salah satu WA Group karena kalau yang Ekoensim Nasional ini kita ada 11 saat ini pembelajarannya sama jadi masuk grup salah satu aja nggak perlu tapi kecuali ada satu tapi udah penuh itu Ekoensim Pertanian nah itu membahas khusus mengenai perkebunan perikanan pertanian dan salah satu mentor juga dari NTT Pak Karel Malalek itu penyuluh pertanian di NTT dan dia yang paling rajin menyuluh wilayah provinsi NTT termasuk nyemprot-nyemprot bencana dan juga rajin kirim foto setiap pagi dia kirim foto keadaan kegiatan di NTT itu dasyat banget dia keliling kecamatan demi kecamatan di wilayah itu dan kita ada harapan besar bahwa NTT akan mengalami perubahan yang signifikan di dalam perkebunan dan pertaniannya jadi silahkan Pak bergabung Pak kita ada dan kalau grupnya nanti 11 penuh ya bikin ke-12 penuh lagi mentornya tak terbatas karena yang sudah di mentori jadi mentor akhirnya jadi nomor yang diajari komitmen untuk ngajari yang lain nomor-nomor kami sudah di chat room Pak Jarot kami pasrahkan ke Pak Jarot tinggal digabungkan ke grup mana saja kami siap di mentori oleh siapa saja Pak Jarot terima kasih ini di apa mentor-mentor eco-end dream ini luar biasa saya ini provokator jadi sendirian begitu mau bikin Zoom kayak begini Ibu Evi itu kerahkan-kerahkan mentornya Pak nanti ada yang jaga di Facebook yang di Facebook ada yang jawab juga dasyat benar-benar ini relawannya dasyat banget jadi begitu nulis di chat itu nanti ada yang jawab ada yang nyatet ada yang menatet nomornya jadi pasti akan terlayani Pak bahkan untuk permintaan sampel Aceh sampai Papua akan dilayani oleh relawan di kota itu jadi nanti di grup akan di ajar akan dikasih formulir untuk minta sampel tentu ada persyaratannya foto sudah bikin dengan menunjukkan foto sudah bikin sambil nunggu panen akan diberikan sampel gratis jadi belajarnya gratis sampelnya gratis paling ditodong kalau sudah panen bagi-bagi membagi kepada yang baru bikin jadi kan bergulir terus maka yang sekitar Bintaro sini nanti kalau sudah panen saya akan post di grup aku sudah panen yang mau sampai mampir aja atau luar kota tapi pas mampir Jakarta mungkin ada kayak member yang bisa kirim-kirim kalau saya mungkin karena kesibukan gak sempat ngepak-ngepak kirim-kirim dateng aja ke Kasih jadi siapa kita akan berbagi baik ilmunya menjawab pertanyaan nah kalau karena di grup itu ada 5-6 mentor kalau bertanya gak usah disebut misalnya mentornya ada 5 gitu ya Bu Ani gak usah bertanya aja ini kan salah satu jawab karena kalau yang ditanya lagi gak online nanti kalau gak jawab gak jawab yang lain mau jawab bukan saya yang ditanya jadi bertanya saja nanti siapa saja akan menjawab oke terima kasih silahkan ini ada yang resenar 3 mulai dari Ibu Sila Fardani silahkan Ibu ya terima kasih selamat sore Pak Jarad sama Mbak Evi senang sekali selamat sore saya masih pemula yang saya ingin tanyakan adalah saya bersamaan dengan teman saya kita berdua buat ecoenzyme 3 bulan yang lalu dan kita hari minggu ini panen minggu ini panen tapi teman saya itu langsung jadi mama enzim mama enzim kalau saya gak gitu tapi memang begitu saya coba saya masukkan ke dalam sinknya dapur itu langsung baunya hilang ininya langsung lancar saya gak pakai obat lagi jadi saya senang banget nah cuman pertanyaan saya itu teman saya bilang gini kalau mau jadi mama enzim Ibu dari awal berniat dulu bahwa ini memberikan kepada orang lain gitu waduh saya itu kurang niatnya itu jadi gak jadi si mama nih jadi mohon pencurahannya dong Pak Jarrett sama Mbak Evi terima kasih saya udah bikin delapan pakai niat juga gak ada kurang kasih karunia kali tapi saya udah berliat mau bagi-bagi makanya bikinnya 20 liter padanya udah delapan padah tapi yang ada yang belum saya intip sih tapi kayaknya belum ada saya boleh bantu jawab saya boleh bantu jawab jadi mama enzim itu sebetulnya itu bakteri asetobacter sama seperti nata de coco jadi tidak setiap orang pada saat membuat ekoenzim itu akan ada bakteri asetobacter itu memang itu bakteri itu kan namanya bakteri ya kasat mata kita tidak bisa melihat dan pada saat kita membuat ekoenzim pun itu bakterinya itu bermacam-macam itu sebetulnya sama seperti kambuca hanya bedanya mungkin misalnya bisa diibaratkan kalau kambuca dari timur kalau mama enzim dari barat gitu aja atau sama seperti orang Batak dengan orang Jawa tapi sebetulnya prinsipnya sama jadi mama enzim itu akan hidup di pH di bawah 4 dan makanannya adalah gula biasanya mama enzim itu memang akan butuh oksigen makanya kenapa wadah itu akan harus jadi ada ruang kosong yang cukup banyak atau tidak terlalu rapat pada saat pembuatan ekoenzim itu dan masuk bakteri acetobacter itu sebetulnya bakteri acetobacter itu bisa dibiarkan jadi seperti misalnya pada saat ada teman yang punya mama enzim itu mama enzim itu bisa diambil di wadah-wadah kecil bahkan ekoenzimnya pun itu bisa kita gunakan untuk membuat mama enzim yang baru tanpa ada mama enzimnya begitu jadi kita tunggu aja yang paling penting bukan mama enzimnya tapi yang paling penting adalah kita membuat ekoenzim dengan fermentasi yang sangat ideal yaitu tutup kedap karena kalau misalnya untuk ada misalnya seperti mama enzim atau ada seperti jamur putih yang macam piterah begitu itu sebetulnya tanda bahwa kita membuat ekoenzim tidak terlalu kedap itu aja sih Bu jadi sabar aja nanti pada saatnya kalau ada teman yang punya mama enzim kita bisa minta sedikit cuilannya atau kalau cuilannya tidak dikasih kita minta ekoenzimnya sedikit satu sendok makan juga boleh nanti dibuat sendiri Bu kalau misalnya tidak ada juga mama enzimnya kita bisa buat sendiri juga Bu tena aja kita bisa buat apalagi Bu ada teman yang sudah membuat mama enzim sudah dapat mama enzim itu sudah lebih bagus terima kasih Bu Upi terima kasih Bu Sila kita jangan fokus ke mama enzim atau ke jamun pitarannya makin dicari itu makin lari makin dicari itu makin tidak dapat lebih baik kita fokus kepada lahan sampahnya kalau memang sudah rejepinya itu tidak akan kemana di grup kita di Bandung ada yang ingin banget dapat itu nyari-nyari gimana caranya gimana caranya bisa dikondisikan enggak itu makin dicari makin gak ada tetapi orang yang gak nyari-nyari malah dapat lagi di dalam wadahnya bikin dapat lagi itu heran itu mungkin keajaiban alam ini kan semua prosesnya proses alamiah bukan proses yang kita kondisikan jadi lebih baik kita fokus saja kepada manfaatnya eco enzimnya itu sendiri itu manfaatnya sudah sangat luar biasa lebih-lebih dari cuma mama enzimnya saja lebih rajin lagi buat semoga suatu saat bisa dapat juga seperti temannya silakan yang lain karena waktu kita dua orang saja yang sudah angkat tangan Bu Esther sama Bu Risma setelah itu kita akan tutup kita mulai jam 5 selesai jam eh kita sampai jam setengah 7 atau jam 6 bu kemarin tuh 6 setengah 7 ya oke oke sorry berarti masih bisa oke tapi ada lagi Bu Suri Janti oke kita yang angkat tangan kita ini silakan yang sudah buka video dulu jadi bisa saya spotlight Ibu Ibu Esther ya silakan ya salam Eko Enzim Pak Bu Efi saya mau bertanya satu apakah kalau Eko Enzimnya kita rebus dengan air gitu ya kayak masa air panas karena di tempat saya kan dingin sekali ya gitu jadi mandi biasanya rebus air panas pakai rempah jadi gak dicampur air dingin lagi nantinya dia didinginkan setengah hangat lalu dipakai mandi nah apakah itu manfaatnya masih oke gitu Bu kalau direbus ya direbus sampai melidih nah lalu yang kedua yang kedua itu adalah saya saya sudah coba pitiara hari ketujuh gitu tapi apa namanya ini yang kering di bibir masih kering apakah karena cuaca saya atau memang saya bikinnya belum benar seperti itu satu lagi Bu saya penderita alergi tinggi ya sering gatel-gatel begitu bentol-bentol merah apakah dengan memakai cairan campuran Eko Enzim akan bisa membantu untuk berhenti gatalnya itu loh Bu gak nahan kalau yang pernah alergi ngerasain itu rasanya tau gitu gatalnya gimana panas gitu terima kasih Bu itu aja makasih Bu Ester bagaimana kabar disana akhirnya dapet juga sampelnya Bu Ester setelah lama menunggu ya Bu Ester belum sampai sih Bu sampelnya masa sih belum sampai juga belum sampai sampai hari ini Bu waduh nanti cuma saya cek ya saya sudah menghubungi perlawan yang dekat tempat ibu mungkin agak jauh kirimnya ya Bu ya ya terima kasih nanti saya akan cek lagi kalau misalnya ada yang sudah minta sampel sudah lewat beberapa lama belum ada boleh japeri saya saya akan bantu cek ya soal direbus itu maksudnya air panasnya direbus gak apa-apa nanti udah menjelang hangat mau dipakai mandi baru masukin eko enzimnya itu gak apa-apa jadi eko enzimnya jangan ikut direbus air panasnya ibu rebus dulu untuk mandi setelah airnya hangat suhunya suhu lebih lebih adem gitu ya baru ibu masukkan eko enzimnya baru dipakai untuk bilas badan seperti itu Bu Esther ya kemudian untuk pitera untuk pitera ibu kan pakai untuk pipi terus maksudnya ibu bibir kering tuh bibirnya dikasih pitera atau bagaimana bu iya bu saya coba coba ini kan sudah bikin berapa ember kan jadi ada pitera saya coba taruh gitu karena bibir saya kering sampai luka-luka itu loh bu oh gitu bibirnya kering ya harus banyak minum bu mungkin cuaca juga pengaruh bu ya banyak minum sih saya bu banyak minum tapi bikin kering terus saya coba emang kalau ke kulit wajah dia kerasa nih makin kencang tadi udah liat ya di kamera saya lupa gak tutup lagi lebih pening bu lebih kencang sih saya rasain kulit saya kayak bernafas gitu loh waktu mati nyet-nyet gitu ya terus kan e-e-nya tuh wangi banget gitu wangi banget terus saya coba sih taruh di tisu dikit-dikit tapi apakah hari ketujuh itu ngefe ya bu saya taruh di tisu saya taruhin di ini tempat-tempat yang banyak cicak rumah saya banyak banget cicak rumah mama saya ini jadi saya coba taruhin cicaknya berkurang sih bu tapi memang masih yang hari-hari ketujuhnya yang saya cobain yang lewatnya belum nanti tunggu panen tunggu panen simpen nanti serangga bukannya membunuh ya kita bukannya mereka jadi pada mati tapi mereka menghindar mereka biasanya menjauh kutu beras semut kecoa gitu biasanya mereka menjauh kalau kita simpen eko engine kita di tempat-tempat yang biasa mereka lewat seperti itu yang soal bibir kering coba nanti saya tanya kadangkali mentor yang lain ada yang mau bantu jawab terkait bibir yang kering saya Bu Evi boleh bagaimana Bu Yanni yang seperti tadi Bu Evi sebutkan eko engine ini bukan obat segalanya barangkali kalau kasus bibir yang kering itu bisa juga ditambahkan lip balm jadi si eko engine nya itu nanti akan membantu lip balm nya untuk bekerja lebih baik seperti kulit kering juga kalau masih memerlukan body lotion gitu masih ya pakai aja nanti kalau apa sudah lebih menurun kondisinya sudah lebih membaik eko engine nya juga akan bisa lebih apa bermanfaat itu Bu izin izin Bu Yanni itu maksudnya lip balm nya dioles dulu baru dioles eko engine nya begitu kah ini kan bengkak nih Bu Rias ya sampai bengkak saking pecahnya iya kemudian juga seperti Bu Evi juga tadi katakan mungkin apa perhatikan pola makan ya mungkin yang disebut panas dalam gitu atau semacam itu banyak minum kemudian ya istilahnya dicoba dibantu dengan apa pengobatan yang biasa eko engine membantu coba pakai madu Bu dioles pakai madu bibirnya ya terima kasih Bu Esther oh satu lagi nih untuk alergi untuk alergi Ibu Esther boleh coba nanti kalau sudah dapat sampelnya disemprot di tempat kulit yang kita gatel-gatelnya itu ya silahkan ada lagi yang ini ada yang ngeraisun lagi yang sudah di layar Ibu Suriyati oh iya Ibu Suriyati silahkan Bu masih di mute Ibu Ibu Suriyati masih di mute oke sorry saya Suriyati Aminan saya kebetulan ketua perwanti persaudan wanita Tionghoa Indonesia saya terhadap eko engine ini saya dengar sudah lama dan saya juga buat sangat banyak dan saya pengen menggerakkan wanita Tionghoa Indonesia ini semua membuat eko engine satu hal yang saya pengen tanyakan yaitu saya pengen masuk ke grup yang buat sabun karena saya kalau ibu-ibu mendengar bisa buat sabun pembersih di dapur kan pasti bahagia satu hal lagi yang saya pengen tanya mengkudu bisa bikin gak karena saya kebetulan baru pulang dari proyek saya kebetulan di proyek saya saya lihat dimana-mana mengkudu banyak sekali sewaktu saya dulu muda waktu saya kena cancel saya minum mengkudu sembuhnya dari mengkudu jadi saya pengen tahu mengkudu ini boleh buat eko engine gak boleh bisa bu boleh oh terima kasih kalau gitu bisa bisa mengkudu ada bisa bu mengkudu halo mengkudu bisa bu ada yang bikin ada yang pakai jadi BO karena intinya BO kita limbah organik kita sisa dapur kita itu kita gak boleh pilih-pilih kita semuanya bisa pakai asal jangan bergetah jangan yang keras seperti itu saja kalau mengkudu boleh bu masih bisa dipakai yang berlemak tidak boleh kan selama ini saya dikati tahu seperti avokado gak bisa kan betul kalaupun mau pakai kulitnya atau bijinya itu kulitnya harus benar-benar bersih gak boleh ada dagingnya tetapi kalau sedikit-sedikit pakai oke gak jangan dominan jangan oke kalau gitu mending gak pakai karena selama ini saya bikin sudah banyak kalau dari eko engine nusantara butuh kalau di Jakarta butuh halo internetnya kayaknya lelet sinyalnya terputus-putus tadi saya tangkap Ibu Sri Jati menawarkan kalau ada yang butuh sampel Ibu Sri Jati jika bersedia berbagi sampelnya karena dia sudah bikin cukup banyak oh puji Tuhan kita bisa lanjut ke Bu Silla sama Bu Risma tadi yang sudah lama angkat tangan Bu Silla dan Bu Risma kita dinyalakan videonya kita di spotlight karena Ibu Sri Jati putus-putus tapi kita ketangkap kalau oke Bu Risma yang sudah kalau sudah di video nyala kita bisa spotlight ya silakan Bu Risma Ibu Silla Ibu Risma Makasih semuanya salam Eko Enzim jadi saya sangat berbangga sekali dengan kehadiran Eko Enzim saya sudah satu setengah tahun bergabung dengan Eko Enzim dan manfaatnya sudah saya rasakan luar biasa dari yang saya nggak kenal di Bali di Papua di Jakarta dengan Eko Enzim saya lebih banyak sahabat saya ya kemudian kebetulan saya Ibu Guru jadi saya sudah delapan kali mempresentasikan dan memberikan ilmu Eko Enzim ini saya bukan pamer mohon maaf ya tetapi saya ingin berbagi bahwa Eko Enzim ini sangat luar biasa sudah banyak sudah hampir delapan kali saya menjadi narasumber untuk pemula untuk Eko Enzim tetapi Pak di dalam satu wadah pada saat saya presentasi itu selalu ada pertanyaan pertanyaan itu selalu sama hampir sama ya sudah saya kita paparkan bahwa Eko Enzim itu manfaatnya luar biasa dan saya sendiri sudah banyak testimoni-testimoni yang saya alami sendiri bahwa Eko Enzim itu luar biasa manfaatnya jadi pertanyaan saya itu Pak ini kadang dari partisipan atau dari peserta pertanyaannya begini Pak bagaimana atau apakah sudah ada riset atau penelitian di Indonesia tentang Eko Enzim padahal luar biasa kan untuk multifungsi untuk kesehatan ia untuk lingkungan ia dan luar biasa sekali manfaatnya nah bagaimana Pak mungkin saya bisa dibantu apakah sudah ada jurnal atau riset untuk mengenai Eko Enzim yang memang bisa kita sebarkan atau kita bagikan ke peserta jika ada pertanyaan mungkin itu aja Pak Jarod itu yang pertama kemudian yang kedua saya sangat senang sekali dengan kehadiran ibu-ibu yang ada di sini khususnya yang pembuat sabun sabun tadi saya pengen sekali dapat ilmunya saya sudah banyak bergabung dengan grup-grup Eko Enzim baik itu Relawan Eko Enzim Indonesia Eko Enzim Nusantara dan banyak lagi karena ilmunya sangat bermanfaat sekali jadi memang saya setiap ada zoom begini saya sempatkan untuk ikut jadi terima kasih saya boleh hadir di sini untuk dapat ilmunya untuk sama-sama berbagi dan mungkin nanti akan saya pengen dapat ilmu yang untuk membuat sabun tadi kemudian yang untuk Mother Enzim saya sudah ratusan liter membuat Eko Enzim kemudian ada yang saya apa pada saat saya ini ya ngajarin ibu-ibu ada satu ibu baru satu ibu yang pernah dapat Mother Enzim ya kemudian saya memang merasa kok saya ini padahal sudah sepenuh hati sudah ikhlas gitu kan memang intinya kita mengolah limbah organik yang ada pun yang lain epitera atau Mother Enzim itu adalah sebagai bonus tapi saya pengen gimana caranya jadi mungkin saya ingin belajar sama Bu Upi soalnya saya lagi coba saya pikir punya saya itu sudah kedap banget ya kan tapi bahkan dan saya kasih plastik sudah pernah saya coba untuk yang kedap sekalipun sudah pernah coba gitu tetapi kok belum dapat-dapat mungkin saya belum ikhlas kan Bu kan Bu sebetulnya itu yang paling bagus itu adalah fermentasi yang sangat kedap itu untuk ekmaenzim karena kenapa ada jamur putih pitera atau ada mamaenzim itu sebetulnya karena kurang kedap dan kalau ada mamaenzim itu karena asetobacter itu Bu gimana kita bisa lihat oh ini aku ada asetobacter aku masukin ke ember kan gak mungkin jadi paling mudah itu adalah apa kalau misalnya ada orang yang dapat mamaenzim kita bisa minta kok sedikit cuilannya atau kita gak usah pakai mamaenzim kita bisa minta ekoenzim aja nanti kita buat karena saya sudah buat dari ekoenzim murninya bisa menghasilkan mamaenzim ekoenzim yang murni ditambahkan lagi dengan molase atau kemudian kita tambahkan dengan ekoenzim yang ada mamaenzim nah ini ilmu buat saya ini ilmu baru tadi udah dijelaskan gak perlu diulang yang ditanyakan penanya sebelumnya gak usah ditanyakan kita lanjut aja ke penanya berikutnya silahkan ibu sila atau jadi saya maaf saya mencoba yang gak membuang waktu untuk hal yang sama silahkan yang belum silahkan bentar saya jawab dulu yang bu Risma untuk jurnal kita ada nanti kita akan share bu Risma tolong aja tulis nomor WA nya kemudian untuk join grup sabun juga nanti setelah yang selesai menyelesaikan yang modul 1 modul 2 kita akan beralih ke sabun cantumkan saja di nomor WA nya nanti kita akan menghubungi terima kasih kalau gabung di grup kita kita sudah beberapa kali post jurnalnya jadi kalau nanya itu berarti belum masuk grup kita silahkan yang mau bertanya berikutnya apa semua sudah berarti sudah silahkan masih ada waktu sedikit kalau ada yang mau bertanya atau berbagi juga boleh ibu Maria Ratna silahkan Selamat sore Bapak Ibu sebuah salam ekor saya mau bertanya saya dapat mama enzim saya mau bertanya cara merawatnya bagaimana mama enzim merawat mama enzim enggaknya Bu Bu Upi yang sudah punya mama enzim itu butuh oksigen Bu jadi itu tidak boleh ditutup rapat mungkin ibu bisa kalau misalnya pernah denger kambuja itu ibu bisa digunakan saringan tahu ya kain tahu ya kain tahu atau misalnya di wadahnya itu ibu tutup dulu dengan wrap sedikit asal ada lubang sedikit nah kemudian ditutup dengan kain tahu itu dikaretin aja mau ditutupkan dengan tutup aslinya tapi jangan rapat supaya tetap ada udara setiap beberapa saat entah mungkin seminggu atau sepuluh hari kita perlu tambahkan gula molase tapi dalam cairan supaya makanannya kan memang itu makanannya kan gula kan jadi supaya dia tetap melayang dia tetap hidup yang saya ini kok kayak ada rontokan rontokannya di bawah itu ada kayak serbuk serbuk itu itu karena hampir mati kurang gula atau karena tertutup rapat itu kalau gulanya campurannya gimana Bu? misalnya pakai ekoenzim ekoenzim tambah 10% gula atau jadi yang penting gulanya itu bukan gula langsung dimasukkan molase dimasukkan terus diuduk-uduk disitu kan nanti hancur ininya enzimnya jadi kita larutkan dulu air tambah ekoenzim tambah molase atau ekoenzim tambah molase tergantung dari cairannya yang sudah ada di mamaenzim kan sudah jadi asam kalau sudah jadi asam boleh tambah ekoenzim lagi kita tambah molase saya tuh kemarin diangkat lalu dipindahkan di air yang dicampur dengan molase taruh gitu sampai sekarang belum diapa-apain lagi udah kira-kira mungkin hampir dua bulan maksudnya jadinya gimana bu mamaenzimnya jadi sekarang tuh agak ada rontok-rontok gitu di bawah ada rontok tapi dia masih melayang kurang-kurang makanan kurang-kurang tambahin gula atau tambahin ditambahin atau itu harus diganti gitu gimana bu oh enggak perlu diganti karena di dalam larutan ekoenzim itu kan sudah ada gulanya tapi karena gulanya dimakan oleh mamaenzim jadi makanannya itu berkurang gulanya berkurang jadi boleh dicampur dengan dikasih mama ekoenzim lagi atau dikasih larutan molase gitu ya bu dicampur air dicampur ekoenzim aja campur ekoenzim supaya pH-nya tetap turun di bawah 4 oh baik-baik makasih banyak bu sama-sama ya silahkan yang lain ada yang resen lagi ini ibu sila variani tadi udah angkat tangan tapi tadi dah ini belum tapi fotonya videonya masih mati kalau memang mau bertanya pusila variani bsd pusila mau bertanya saya lihat angkat tangan atau mungkin kebencik boleh berbagi boleh baik kalau boleh bisa langsung boleh silahkan pak oke saya ramo bawo di lambung kalau membuatnya sudah gak tahu berapa lah lupa berapa kali dan sebagainya karena langsung dibagi dan sebagainya bagi saya dan yang saya lakukan adalah membuat ecoenzyme karena punya keprihatikan terhadap bumi yang sudah banyak berbagi pada kehidupan kita maka misi atau tujuannya adalah kalau saya ingin menyelamatkan bumi itu membuat ecoenzyme ingin menyelamatkan ingin merawat ingin menjaga agar bumi yang sudah berbagi kehidupan dan kehidupan pada kita itu menjadi lebih berbahagia sehingga bumi makin banyak lagi berbagi kepada kita semuanya dengan kata lain lah katakan bumi menjadi berkat bagi kehidupan kita karena kita tergantung pada bumi nah inilah yang juga saya spirit yang saya sampaikan kepada orang-orang yang kebetulan saya karena seorang romo banyak bertemu dengan umat banyak menganimasi dan sebagainya itu kemudian di sisi lain memang ada banyak hal yang bermanfaat seperti yang sudah tadi ditayangkan beberapa yang saya alami juga namanya ada umat yang kakinya terbakar kemarin ada satu keluarga rumah kebakaran di Lampung beberapa relawan datang ke sana lalu berbagi enzim itu juga ternyata membantu dalam kerangka penyembuhan kemudian dari sisi pertanian juga iya meskipun harus juga kreativitas tidak hanya enzim saja kita juga membutuhkan kerjasama dengan enzim-enzim yang lainnya memadukan itu dan itu amat sangat membantu bagi banyak orang untuk makin memaknai kehidupannya supaya lebih baik dari yang sudah ada itu lalu berkat-berkat yang lain atau manfaat-manfaat yang lain adi ternyata saya pribadi mandinya itu pakai enzim ini yang saya campur karena belum tahu membuatnya seperti ibu-ubi saya campur dengan sabun lain cair lain lalu sampo saya lebih banyak murni saya pakai mandi dan bagi saya sekali lagi mungkin ini testimoni bagi saya lebih menyejukkan di rambut itu lebih nyejuk lebih enak di badan lebih segar dan lebih enak dan yang paling jelas saya coba-coba cek-cek apakah badan saya ini bau apa enggak itu itu juga ini ternyata memang menghilangkan lalu memang saya juga merawat yang lebih lagi adalah keraikan dengan menghilangkan bau adalah ketika saya membawa mobil dan mobil saya pakai untuk mengangkut pupuk-pupuk yang bau sekali pupuk-pupuk organik yang lain-lain bau sekali lalu saya menghilangkan bau itu saya pakai enzim ini dan ternyata amat sangat memungkinkan dan menjadi wangi itu pengalaman saya jadi yang pertama-tama bagi saya adalah ini sumbangsih saya untuk merawat bumi yang telah memberikan kehidupan pada kita lalu yang lain-lain itu bagian dari keuntungan-keuntungan yang telah bumi berikan pada kita juga dari kesembuhan lalu pertanian lalu pembergian dan macam-macam itu saya kira memang kita harus membuatnya terus-menerus dan mewartakannya membagikannya karena inilah bagian kecil yang kita bisa buat tetapi bisa menghasilkan bagian kecil besar bagi bumi kita semuanya ini saya kira itu berbagi saya terima kasih banyak terima kasih banyak rumuk sirinya luar biasa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan sehingga umat di sana juga bisa merasakan bagaimana manfaat eko enzim di dalam keseharian mereka dan juga mereka bisa ikut terlibat membuat eko enzim mengikut-ikut serta melestarikan bumi kita ini bersama silahkan ini ada yang Raisen lagi Ibu Lianti utama silahkan dibuka videonya ya oke silahkan ya silahkan Ibu Lianti utama masih suaranya belum muncul saya saya dari Banyal Masin saya mau berbagi sedikit sekarang saya mandi sudah tidak pakai sabun lagi jadi saya cuma menggunakan endapan halus dari hasil pembuatan eko enzim jadi kalau panen eko enzim itu kan kita biasanya kita saring jadi nanti saya secara manual aja dia endap paling bawah itu akan saya kumpulkan itu sudah saya coba sudah satu bulan ini dan hasilnya lumayan jadi saya sudah tidak pakai lagi apa namanya krim dan sebagainya jadi endapan halusnya itu lebih ini ya lebih lebih bagus jadi kalau misalnya langsung di dioleskan digosok-gosokkan ke kulit itu bekas keringat dan sebagainya itu langsung luntur gitu loh dan kulit pun rasanya jadi kayak kenyal-kenyal gitu kemudian aroma badan juga jadinya wangi gitu loh terus apa namanya jadi sehat juga kan apa namanya air mandi kita itu jatuh ke selokan itu juga akhirnya kan akan membersihkan saluran air itu yang saya gunakan kemudian waktu panen itu di atas tutupnya itu kan ada embun air ya nah embun airnya pun saya ambil jadi saya gunakan jarum suntik untuk itu itu nanti kalau udah selesai mandi untuk penyegar wajah itu cuma saya semprot sedikit ke tangan terus saya tepuk-tepukkan ke wajah gitu loh jadi aromanya juga enak fresh gitu jadi saya udah nggak pakai lagi krim wajah kemudian untuk ngepel lantai kalau untuk yang endapan halus sih sayang saya biasanya kalau yang apa namanya BO-nya BO bekas panen itu di blender halus itu biasa saya tambahkan ke air untuk ngepel lantai itu karena rumah saya kan kayu ya di Kalimantan itu lebih kincelong jadi kayak ada lapisan kayak ada lapisan kaca tipis gitu loh jadi kita kayak bisa bisa becermin jadinya jadi kemudian juga uapnya jadi kalau kita ngepel bukan sekedar ngepel aja tetapi uapnya itu juga bantu apa namanya pernafasan kita jadi lebih segar itu sih yang saya rasakan sekarang ini dan saya setiap pagi seringnya juga semprot-semprot lingkungan dengan larutan 1.500 juga apa namanya jadi tanaman juga jadi saya nggak langsung semprot ke tanaman jadi sekilas gitu ya saya semprot-semprotkan gitu nyamuk tikus itu agak menghindar nggak ada sih kayaknya nggak tahu lari ke tetangga tuh kayaknya nah kebetulan ibu saya kan sakit jadi beliau itu kan kadang-kadang tidurnya kan tidak nyenyak jadi saya taruh itu hasil panen ecoenzim di botol saya taruh di bawah tempat tidur dia sekarang tidurnya pulas jadi kalau udah di kamar beberapa saat kemudian sudah tertidur enak dan bangunnya dia juga fresh gitu loh jadi memang terlihatnya simple tapi ecoenzim itu ada kerja yang sebenarnya kita tidak bisa lihat ya mungkin itu sudah anugerah saya benar-benar banyak manfaatnya gitu loh jadi sepanjang rumah kalau udah panen itu saya taruh di botol nanti saya taruh di mana ibu saya biasa beraktifitas itu saya taruhin botol itu maksudnya untuk bantu mengurangi radiasi juga untuk apa namanya untuk membersihkan sirkulasi udara di sekitar saya tutup rapat aja gitu mungkin itu yang bisa sharing saya terima kasih terima kasih ibu Lilianti ya luar biasa ya buat kita ibu-ibu pendapannya yang halusnya itu bisa dipakai buat scrub dan kalau kita nutupnya rapat pada saat kita buka itu memang suka ada titik-titik embun nah itu bisa kita pakai buat toner seperti ini ya luar biasa dari alam kita bisa nikmati secara maksimal untuk kayu lantai kayu mungkin yang parkir juga mungkin bisa jadi seperti di coating gitu ya jadi jernih jadi lebih bersih hanya pakai ampas eco engine luar biasa semoga ibu-ibu di sini yang mungkin belum belum bikin mungkin sekarang lagi lihat belum bikin ayo tergerak bikin kita sama-sama bikin dan menikmati manfaatnya untuk yang sudah bikin yang belum panen sabar kita tiap minggu bikin kita kalau bikin terus kita waktu itu nggak kerasa tiba-tiba panen tiba-tiba panen aja kita terus continue bikin tiap minggu kita pada saatnya nanti kita juga akan continue mendapatkan hasil eco engine kita saya ada apa di mana saya kumus-kumus juga pakai eco engine jadi udah nggak pakai odol lagi sekarang jadi sikat gigi juga langsung pakai eco engine itu bisa menghilangkan kerak ada yang testimoni juga banyak hitam-hitam kerak gigi katanya dia sikat rajin pakai cairan eco engine dan memang keraknya tuh bersih giginya jadi bersih seperti itu dalam pandemi ini longga mulut kita kan harus besih kayaknya kita kumus dengan eco engine ya betul beberapa yang kemarin yang terkena OTG juga kita sarankan pakai eco engine ada beberapa ibu yang dari asik dari luar kota ada yang suaminya yang kena atau ada ibunya yang kena dia harus isoman dan kita akan bantu kirim eco engine untuk semprot-semprot di rumahnya kemudian dia untuk pakai kumur-kumur dia untuk pakai membersihkan tubuh di rumahnya sehingga mudah-mudahan kondisi tubuhnya lebih kuat dan virus yang ada itu bisa tidak menyerang tubuhnya lebih lanjut lagi seperti itu banyak sekali manfaatnya ibu nanti ibu bapak bisa lihat di dalam modul eco engine nusantara disitu ada dijelaskan satu-satu apa saja manfaatnya apa yang bisa kita lakukan mari kita lakukan bersama-sama satu lagi fokus kita jangan kepada manfaatnya dulu tetapi kita punya manfaat untuk anak cucu kita manfaat yang kita tuju itu lebih besar daripada sekedar manfaat yang ada di dalam modul karena apa karena kita tinggal di bumi ini kita suatu saat mungkin akan pergi tetapi anak cucu kita akan tinggal di sini dan mereka yang akan menikmati apa yang sudah kita lakukan pada saat ini bersama-sama silakan mungkin satu orang lagi lima menit lagi waktunya ya saya mau berbagi sedikit aja tadi lupa boleh saya sebelum membuat Ekoin Gym saya kan terlalu capek di dapur sampai tangan saya tuh kalau malam sakit sekali kaku kesemutan hampir kalau bangun sakit sekali nggak bisa di ini kan tangan nggak bisa digegam nah setelah saya kenal Ekoin Gym saya bikin Ekoin Gym saya ramas ramas setiap hari udah bikin lagi bikin lagi saya tiba-tiba kok merasa loh kenapa tangan saya sekarang kok jadi enak gitu nggak sakit lagi dan tangan tuh jadi lemas kan saya suka berenang ya tangan semua badan hitam nah sejak bikin Ekoin Gym terus tangan juga jadi lembut jadi putih gitu jadi saya menghimbau sama ibu-ibu kalau bikin Ekoin Gym ramas sendiri karena manfaatnya itu sangat besar sekali itu aja iya makasih Ibu Maria ngaduknya jangan pakai centong ya ibu-ibu ya jangan ragu-ragu jangan ngerasa ah jijik itu sampah-sampah kita sendiri loh kita bikin pasti bersih kita pasti akan bilas dulu semua sampah itu sebelum masuk ke kuah molase jadi jangan ragu kita masuk kita aduk tapi jangan lama-lama ya kita aduk itu memang efeknya tuh ke kulit luar biasa ya silahkan lagi tangan membekas waktunya muka juga jadi lemas terima kasih ibu Maria untuk sharingnya bagaimana Pak Jarot silahkan ditutup Bu Evi mau di slide yang mana terakhir yang terakhir tadi Pak Jarot dari modul nah ini satu lagi atasnya nah ini ya terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini ya mendaknya apa yang sudah kita dengarkan pada saat ini setiap manfaat yang kita terima setiap kebaikan yang kita bisa terima itu semua semata-mata bukan menjadi tujuan utama kita ya tujuan utama pembuatan Eko Egypt adalah menyelamatkan bumi beribu manfaat dari Eko Enzim yang kita terima ini hanyalah bonus sama seperti Mapa Enzim Pitera itu semua hanya bonus manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi kita ini bagi siapa bagi anak cucu kita mari kita lakukan dengan hati yang tulus setiap saat kita menghasilkan sampah setiap saat kita membuat bumi kita ini menjadi rusak maka dari itu kita selalu semangat kita selalu mau mengolahnya menjadi Eko Enzim selamat mencoba jangan lupa untuk yang belum bergabung di dalam WA Group kalau misalnya mau mendapatkan bimbingan khusus secara gratis diajarin dari nol sampai bisa nanti udah belajar Eko Enzim nanti akan sampai juga saatnya belajar bikin sabun bergabunglah di dalam grup boleh tuliskan di chat itu nomor WA nya atau juga bisa melihat atau DM di Instagram Eko Enzim Bandung atau Eko Enzim Nasional itu sama saja silahkan DM di sana nanti kami akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam komunitas WA Group kalau misalnya ada di luar kota misalnya ada di Medan mau bergabung dengan WA Group di Medan boleh nanti kita bisa sampaikan kepada leader di Medan kalau misalnya ada di Bali oh saya mau gabung sama komunitas di Bali boleh dengan kita bergabung di dalam komunitas yang sekota setidaknya pada saat kita nanti ada acara atau ada misalnya penuangan bareng Bapak Ibu bisa bergabung dengan komunitas di sana tetapi kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas Eko Enzim Nasional juga gak apa-apa kita anggotanya tersebar dari Sabang sampai Merauke jadi kita bisa saling berbagi pengetahuan satu dengan yang bisa saling share satu dengan yang lain walaupun beda kota walaupun beda tempat tetapi kita disatukan dalam satu kesatuan yaitu sama-sama mencintai bumi terima kasih selamat sore semuanya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu yang di PIC terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tadi sudah sharing memberikan pengalamannya untuk kita semua sama-sama malam hari ini nikmati selamat malam semuanya terima kasih Pak Jarot terima kasih Ibu Yani terima kasih Ibu Upik terima kasih Ibu Agnes terima kasih untuk Ibu Kiti Ibu Emeline terima kasih selamat sore salam Eko Engine terima kasih terima kasih semuanya dan sampai jumpa dua minggu yang akan datang karena kita rencanakan acara seperti ini adalah dua minggu sekali untuk yang manfaat kalau mau melihat webinar pembuatan kita sudah ada jadi kita pernah webinar mengenai pembuatan teknis cara pembuatan lalu webinar mengenai panen nanti akan ada juga yang tematik seperti webinar mengenai fermentasi yang sudah juga kita webinar panen dan fermentasi F2 pembuatan F2 yang untuk aromatik dan juga sabun nanti akan tentunya akan ada webinar tematik lainnya tapi yang pasti yang praktis seperti ini kesaksian kita coba plot untuk dua minggu sekali jadi nanti tunggu info di grup dan saya juga akan nanti kasih link Facebook ataupun link rekaman Youtubenya sehingga bisa dibagikan kepada yang tidak sempat ikut selamat malam bagi yang berpuasa mohon maaf tadi agak terlambat atau tadi mungkin tutup video sambil berbuka puasa selamat berbuka puasa kita sampai jumpa lagi dua minggu yang akan datang terima kasih terima kasih